Hai jumpa lagi dengan saya gue jikalapan vlog kali ini kita akan komparasi atau membedakan kenal pot standar dan kenal pot standar racing yang barusan saya beli ya kalau dia belum saya buka sih kita tutup kenal pot yang saya beli itu kenal pot DSC brandnya kalau nggak salah DRC standar racing yang warna black nah kenapa saya beli kenal pot ini karena kenal pot yang saya pasang sekarang ini di simbah keong itu kalau buat goncengan nyanggro ya itu nyanggro ya itu masih pakai kenal pot WD performanya akan saya ganti ini biar bisa goncengan karena jugaan motornya enggak buat kenteng-kentengan jadi ya kita ganti kenal pot standar racing kalau kenal pot standar ini itu suaranya terlalu besar sekali karena sudah dibobok ya nanti kita lihat luar budaknya oke kita dulu pelaku ini oke kita akan membedakan kenal potnya kalau yang kenal pot standar itu lebih nahu lebih nahu lebih nahu ya bentuknya lebih cenderung kayak tahu ya seperti tahu kalau kenal pot yang ini kalau kenal pot yang ini cenderung kayak apa ya modelnya kayak poknya kayak gini lebih seperti tipa yang agak dikepengin entah di dalamnya ada saringannya atau enggak saya enggak tahu yang jelas kalau lihat reviewnya itu suaranya garing ya garing kemerinting ya tapi kalau untuk kenal pot yang saya punya ini suaranya jangan menggelegar sekali untuk leheranya ini kalau untuk standarnya itu bahan materialnya lebih pokok ini lebih berat sekali ini bobotnya kemungkinan besar hampir 3 kiloan kalau belum dibobok ini bisa dilihat bekas las-lasan ini sudah pernah dilas-las jadi ini suaranya terlalu kasar suaranya dro-dodo-dodo-dodo-dodo-dodo dan kemungkinan besar ini suaranya akan kemerinting ya jadi seperti itu perbedaannya dari dimensinya kalau besarnya sih besaran ini tapi kalau tebelnya tebelan yang DRC ini ya jadi seperti ini ini dudukannya cuma satu ini kayaknya sih patah kalau dilihat dari sininya ini patah nih sebenarnya ada dudukan lagi jadi dua gini ini patah entah sengaja dipatah atau enggak saya dapatnya kayak gini kalau yang standar racing memang dudukannya cuma satu ini yang mudah-mudahan kuat karena untuk materialnya nah tipis dan batalan suaranya akan kemerinting ketimbang yang ini nah ini belas dipukul suaranya kalau ini suaranya akan kemerinting jadi nanti kalau sudah saya pasang mungkin akan saya bikin video terpisah review kenal pot DRC racing nya kalau untuk pemasangan di simbah keong nya kemungkinan besar sama aja sama video-video lainnya mungkin reviewnya yang beda-beda yaudah gitu aja video singkat kali ini unboxing dan keperbedaan kenal pot standar dan standar racing nya mudah-mudahan teman-teman terhibur dan jika mau beli silahkan beli jangan ragu pilih toko andalan teman-teman sekalian jangan lupa untuk di like, di subscribe, di share ke teman-teman sekalian salam Vespa, salam Teng 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 selamat menikmati